Pemirsa terbing setinggi 30 meter di pendukuhan kerikil pendawar Rijo Girimulyo, Kulon, Progo, Yogyakarta, Longsor setelah diguyur hujan deras. Akibatnya bagian belakang rumah warga rusak. Longsor ini menimpa salah satu rumah yakni milik Parjo yang berada di bawah tebing di dusun kerikil. Kejadian Longsor terjadi saat Parjo dan dua saudaranya mengecek dan membersihkan tebing yang berada di rumahnya, lantaran ada tumpukan material tanah dan batu. Akibat Longsor, toren penampungan air, dapur, dan panggunaan kandang lumpur rusak. Warga dibantu anggota TNI, Polri, dan Tagiana bergotong royong membersihkan material Longsor yang sempat menimbun sebagian rumah milik Parjo. Selain itu warga juga memperbaiki talut yang sempat ambrol setelah tebing setinggi 30 meter di atas rumah korban Longsor. Selain penerjaan rumah Parjo, Longsor juga terjadi di delapan titik di kelurahan Pendawar Rijo. 6 kejadian menipah rumah dan 2 titik menutup jalan akses warga dari desa Pendawar Rijo menuju diri Purwo maupun arah sebaliknya. Selain penerjaan rumah dan 3 titik menutup jalan akses warga dari desa Pendawar Rijo menuju diri Purwo maupun arah di desa Pendawar Rijo. dan juga ada batang-batang rijo. Sehingga dengan kebatuan itu juga mengejang kesalianan yang di atas itu sehingga air turun menaik penatang. Ada delapan titik terjadi enam titik mengenai perumahan warga dan untuk dua titik menutup akses jalan kabupaten penghubung kaloran Yiripurwa sama Pendawar Rijo. Terima kasih. Terima kasih.